Tapi aku tahu. Begitu bola depan Gawang, Bambang nggak ngoling-golingnya ke bawah, bolanya mantul lewat Gawang. Di Konain Lubius, tinggal begini aja masuk, kita menang. Harusnya menang. Buat itu lawan apa? Korea dan Bungkum. Kalau kita menang, kita masuk piladunya. Harinya main di Senayan. 4-1 di Senayan, kita kalah. Kita pakai dukun 4. Sampai hari ini wartaku semua nggak bisa main, itu gara-gara dukun. Kalau mau tanya Ermansha, Ermansha bajunya di jahit kuning supaya nggak gol. Bagaimana mau lawan Korea? Begitu gol satu, kata dukun. Aku kasih lihat pistol sama dukun. Satu-satu nanti. Tahu-tahu masuk lagi. Mulanya kebayaran ini. Kebayaran ini, kebayaran ini. Kebayaran di Senopati. Digambahin sesuatu. Sahabat Banta Binto, saat ini saya sedang bersama salah satu legenda sepak bola dari Persipura. Bung Noah Marien. Marien apa Marien? Noah Marien. Marien ya? Marien. Marien itu fam? Marga. Marga ya? Noah Marien, asal Biak. Biak adalah salah satu penggawat tim nasional dari tahun 1983 sampai 1993. 1993. 1993. 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun pernah bergabung di klub Pelitajaya, Persija, Persikota, Persija, Persikota, Barito. Mbak Rito. Namun sayang beliau adalah salah satu legenda yang menurut saya agak terlupakan karena jarang berkumpul dengan sesama teman sangkatannya yang sering mengadakan reuni, main sepak bola bersama. Budau ini justru sering tidak kelihatan. Nanti kita akan tanya seperti apa sih kesibukannya sekarang ini juga perjalanan karir sepak bolanya sejak masih di kampung di Biak ya? Biak di Manukwari. Oh Manukwari. Biak dulu baru lahir di Manukwari. Lahir di Manukwari. Dari Manukwari terus ke Biak. Biak baru ke Jayapura. Baru ke Jayapura. Masa muda habis Jakarta. Jakarta habis ya. Ambil sekarang ya? Ambil sekarang. Terima kasih Bung Noah sudah hadir ke studio kami. Mudah-mudahan saat ini suasana hati sedang baik ya? Baik. Yang baik cuaca juga cerah mendukung gitu. Jadi bisa sampai di sini. Tadi naik apa datang ke sini? Busway. Busway? Dari rumah Jetlingko di luar busway. Rumah di? Di tanah mereka 10. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Jadi setiap hari? Olahraga terus. Tidak ada tanpa olahraga. Di waduk Kampung Rambutan. Jadi dari rumah naik Jetlingko. Jetlingko naik busway. Naik busway. Kemanapun ke sekeliling Jakarta begitu. Jetlingko busway. Jetlingko busway. Kereta Jetlingko busway. Gak ada kendaraan pribadi motor atau? Punya anak saja. Punya anak. Punya mobil tapi saya tidak pernah sentuh. Oh gitu. Iya. Kalau anak mau antar bapak terserah. Kalau mau antar ya saya naik Jetlingko. Saya tidak mau saya susahin anak. Oh gitu ya. Iya. Karena gue dari Papua. Beasiswa tahun 10 Desember 1981 masuk ke PPLP Ragunan. Ragunan ya. Hidup saya cuma di bola. Sampai hari ini di bola. Karena talenta kasih Tuhan kasih saya makan di bola. Sebelum kita cerita dulu perjalanan karir profesional Bung Noah. Saya kepengen dengar dulu bakat Bung Noah ini dari mana sih? Terus masa kecilnya itu seperti apa sih? Bisa diceritakan gak? Saya waktu masih kecil itu di SMP kelas 1. SMP 1 Jaya Pura. SMP 1 Jaya Pura. Kelas 1 itu kita hidup di SMP di Komplek Polisi Besci. SMP sekolah di Aspol ya. Asrama Polisi. Asrama Polisi. Jadi kita setiap pulang sekolah itu mandi di laut. Orang tua Polisi bukan? Iya orang tua Polisi. Pendeta dulu. Pendeta. Pendeta tapi dalam perjalanan terus masuk ke Polisi. Terus sekolah ke Porong. Jadi secapa calon terwira jadi Polisi. Jadi kalau pulang sekolah langsung pantai mandi. Udah jam 1 pulang makan jam 2 main bola. Waktu itu masih ada Metu Duara Muri di Persebura. Timo Kapisa. Eko Bus Melala. Semua dari situ. Semua dari situ. Jadi kita main pakai bola tenis. Oh bola tenis? Iya. Main bola pakai bola. Kecil. Kecil ya itu. Main main. Pokoknya bagi dua main. Sampai berlanjut sampai di SMP kelas 1 ada Popsi. Oh iya iya. Kedua kelas 3 SMP ada Popsi. Penganggulan pelajar. Tapi udah persiapan mau berangkat ada kendala. Apa itu? Kendala motion ticket lah masalah ini. Oh iya iya. Akhirnya dalam perjalanan itu kita dipilih 5 orang untuk masuk ke ragunan. Siapa aja tuh? Theodorus Big Pete. Fran Sinatra. Stephen Maury. Oh empat orang. Saya. Empat. Ini yang masuk di Glat Ragunan. Itu tanggal 10 Desember 81. Masih meneranti kemayoran. Iya iya. Jadi masih angkatannya Icuk. Susanti. Evi Sunwek. Lukman Yaude. Iya iya iya. Iya iya iya. Jadi kenapa mereka bisa menjuara dunia? Karena tahun 80 81 itu sudah ada swap. Sudah? Ada swap. Di mana? Di Cepok Bola Indonesia. Oh iya 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 iya. Jadi itu kan jamannya Agop Janal dari Pangendam 17 Papua. Iya Cendrawasi ya. Cendrawasi yang punya Rema. Iya iya iya. Dari situ Cepok Bola kita mulai hancur. Ketika Pak Agop jadi manajer main di Korea. Lawan Korea. Iya. Itu memang terjadi swap. Saya waktu masih muda kan saya cadangan. Waktu main di Senan yang dicurigai kan dikasih main. Oh gitu. Kayak Bambang. Eh. Kan lihat di fotonya ada kan. Iya iya iya. Yang dimain ganti Bambang. Asari apa. Eh Sain Irmis. Almarhum. Pesi Garuda. Iya iya iya. Yang ganti gelandang. Jukernain Lubir saya. Iya iya iya. Kan dicurigai. Tapi memang benar. Yang dicurigain mereka. Mereka dicurigain. Mereka dicurigain. Lawan kedua di Senayan gak dikasih main. Oh iya iya. Jadi aku yang dikasih main. Tapi aku tahu. Begitu bola depan Gawang. Bambang gak goling. Golingnya. Eddingnya kebawah. Bolanya mantul lewat Gawang. Oh iya. Dikonain Lubir. Tinggal begini aja masuk. Kita menang. Harusnya menang. Waktu itu lawan apa. Korea. Kalau kita menang. Kita masuk peladunya. Oh iya iya. Harusnya main di Senayan. Nah iya. Empat satu di Senayan kita kalah. Kita pakai Dukun empat. Oh iya. Sampai hari ini wartaku semua gak bisa main. Itu gara-gara Dukun. Oh iya. Kalau mau tanya Hermansa. Hermansa bajunya di. Jahit kuning. Supaya gak gol. Oh gitu. Bagaimana mau lawan Korea. Begitu call satu. Kata Dukun. Pak aku. Kasih lihat pistol sama Dukun. Satu-satu nanti. Tau-tau masuk lagi. Masuk. Mulan ke kebayaran ini. Kebayaran ini. Kebayaran Senopati. Kebayaran ini. Digambahin sesuatu. Amap aku. Iya. Itu sejarahnya tuh. Jadi kalau mau jujur. Harusnya. Bambang. Yang terlibat waktu itu. Yang dicuriganya. Coba ngaku ke masyarakat. Terus terang. Ke masyarakat sepak bola Indonesia bahwa. Memang ada terjadi suap. Begitu aja kok. Iya kan. Betul kan. Iya iya. Kalau tidak kita lolos. Jangan ditutupi. Benar kan. Iya iya. Ada terjadi suap. Tapi. Bung Noah kan vital juga perannya di lapangan ya. Pernah di deketin gak sama. Saya kan satu kamar sama Bambang. Oh satu kamar sama Bambang. Menai mobil biasanya tarikan di Sabang. Nyeow mobil putar balik begini. Oh iya. Udah ada yang tunggu sana. Bukan. Dia ada. Ajak kayak bos-bos Cina. Oh iya. Jakarta. Jadi aku tahu. Oh gitu. Yang petar-petaruh nih. Jangan babi di negara. Iya iya. Jadi aku tahu. Oh. Waktu kita pulau dari Korea. Saya dengan. Juga Nani Lubis kayak Longstar tau. Iya Longstar. Bahwa uang segini. Ada matawang Korea, baht, Thailand. Dari siapa itu? Itu yang main di Korea. Oh iya. Segini uangnya. Kata gue. Bang. Uang bat-uangnya banyak. Ada uang bat. Korea. Dolar. Itu uang hasil dari itu. Oh iya. Iya. Ini fakta. Nyata. Iya iya. Jadi susah lah ya. Coba kalau Indonesia majunya ya. Iya. Kalau masih ada di Liga masih ada Iwan Budianto. Ada ini gak bakalan lain. Karena Eric tidak tahu. Eric selama ini hidup di luar. Iya. Dia gak tahu. Isiputnya PCC. Iya. Tapi kan berita-berita itu udah. Mbak Cocu aja sering nulis. Iya kan. Tapi kan saya selalu bilang. PCC harus bersih. Iya kan. Harus bersih. Harus bersih. Harus bersih. Iya. Waktu Ruralino datang kan. Iya. Yang buka di Malang kan Iwan Budianto. Sama Ruralino. Sama artis. Siapa itu. Iya. Iya kan. Dulu kan Iwan Budianto kantornya kan di Sawangan. Nama-nama di Rumah. Kita tahu semua. Belit aja ya. Dari Paulus. Apa semua. Semua. Mereka dekat sama Nirwan. Nirwan. Bagaimanapun juga kan. Itu kan. Nirwan yang bantu mereka. Mereka tidak lupa. Iya. 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 karena itu levelnya dunia iya kan Noah selain tadi ikut sama Bambang Nurdiansa atau Julkaren Lobis mereka yang dapat duit banyak nah secara pribadi Noah sendiri pernah didekatin sama Bandar Judi saya dibawa untuk dijual aja ini Noah ikut tapi Noah di briefing gak? tidak mereka yang briefing Enggak artinya nanti main begini-begini enggak tidak tidak saya tidak tahu mereka mereka cuma bawa saya untuk cukup melihat saya Oh si Noah ikut Oh gitu ya tapi enggak secara flaring enggak pernah di deketin ya saya enggak tahu saya masih dikelat ragunan masih ragunan iya masih oh iya iya saya belum tahu yang masalah-masalah itu nanti setelah saya analisa Oh iya benar iya 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 saya bisa tarik kesimpulan ya benar iya iya waktu dulu kan ada kasus Liga yang Piala Asia suap lima orang dari Pelita Jaya kan aku dapat gaji terus sambil di Bakri yang lain stop Bambang Louis Eli semua stop aku tetap gaji terus jalan terus aku dapat gaji di Pelita lewat belakang pintu belakang ngiruan kasih tapi diperbalas aku dapat gaji juga Oh iya jatah makan dosen nah itu yang yang kena suap itu lima orang lima orang dari Pelita Jaya enam orang yang lain dipecat iya yang lain-lain tidak terima gaji saya jalan terus oh gitu ya itu masih liganya masih akup janal Oh iya iya dipaksakan nirwan bayar dulu dimersi iya iya Mata bola akhirnya cuma setahun sembilan bulan cuma sembilan bulan itu bermain lain mereka lainnya udah main udah latihan di sawangan aku belum Oh udah sembilan bulan baru aku suruh gabung lagi iya 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 kan aku waktu masih latihan di Jerman kan eh ada orang senang bola dari Frankfurt orang senang bola ini ada 200 dolar rupanya nirwan bakri sama Yori perdede Oh iya kasih iya dia lewat orang lain lewat dia sendiri lewat orang lain ini orang senang bola rupanya nirwan bakri Oh mau buka lagi pelita jaya iya iya akhirnya aku kan terpilih masuk dibayar ah bayar runceng ya terus Pak Rono larang nggak boleh jadi kita pulang ke sini suruh balik lagi main di India juara Piala ASEAN dan pelajar Oh iya 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 suruh kembali ke Jerman nggak boleh Pak Rono rupanya masuk ke Pritajaya jadi masuk ke Pritajaya kan tapi kan semua sekarang sudah umur 55 ada pensiun semua kita ketemu di bola tapi gua kan hidup gua di bola aja hidup saya itu tertarik cerita dibayar munceng itu kamu klub besar ya klub besar dunia ya bagaimana bisa mendapat tawaran untuk bergabung di sana kita main sepuluh kota munceng sudkar berbohon keliling ke siapa nih siapa dipe pelajar mahasiswa pelajar Indonesia Indonesia 6 bulan di sana jadi kita mutar kayak Sulawabaya Bandung ayah iya 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 mutar kan kita mutar itu ada tim scoutingnya Oh yang memantau ya pas terakhir aku masuk suruh masuk tapi harus bawa teman saya pilih teman untuk menampingi nanti tapi masih ada sasaran antara di India Piala Pelajar yang juara itu kan sama Thailand jadi nanti disuruh pulang dulu baru nanti balik ternyata Pak Rono nggak kasih ya padahal ada rencana lain sama buka Pritajaya nih Ruan iya iya padahal kalau bisa masuk bayar munceng kan luar biasa satu iya kan mungkin semua itu karena jalan Tuhan lantuan ya mungkin enggak sekarang enggak ketemu Bapak Bento juga iya iya karena semua Tuhan yang atur ya enggak enggak ada rasa penyesalan namanya rasa penyesalan karena itu hidup pertengahan hidup dan hidup karena bagaikan kerucut mau ketemu ke atas ya satu waktu ada ketemu ke atas ya sekarang kan ketemu ke atas ya bukan ke bawah jadi bintangnya bintang ke jorah hahaha bintang ke jorah hehehe inget kampung lo ya Nah nggak maksud saya gini eh kalau Bong Noah bisa masuk bayar munceng kan mungkin satu-satunya orang Indonesia ya yang bisa bermain di Liga top Eropa gitu semua orang bermimpi main di sana gitu ini ada kesempatan tapi nggak diambil ya karena ada kepentingan disini apa gitu ya gitu tapi nggak ada perasaan apa nggak ada penyesalan sama sekali enggak enggak ada penyesalan karena saya tahu semua itu ya rencana Tuhan ya 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 hidup pada proses betul 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 betulyou